Aku tidak menyesali karena dengan perceraian itu sekarang punya istri baru dan punya dua anak yang menjadi light of my life gitu kan. 12 tahun silam Ahmad Dhani memutuskan untuk bercerai dengan Maya Estianti. Perpisahan antar keduanya disoroti seantero publik sebab muncul desas-desus miring tentang adanya orang ketiga. Kendati demikian, baru-baru ini Dhani mengungkap bahwa ia tak menyesali perceraian tersebut. Menurutnya keputusan menalak Maya Estianti bukan hal yang harus disesali. Sebab kinipun ia telah bersanding dengan istri baru yang tak lain adalah mantan rekan duet Maya, Mulan Jamila. Dalam vlog Daniel Mananta Network yang tayang 20 Juni 2020, Dhani mengungkap bahwa ketika bercerai dengan Maya, ia masih belum bijaksana. Jadi waktu itu, aku waktu itu usia aku kan belum 40, jadi belum punya pintu wisdom. Alih-alih menyesal, Dhani bersyukur karena perpisahan dengan Maya mengantarkannya pada pintu kehidupan baru bersama Mulan Jamila. Karena dengan perceraian itu, aku sekarang punya istri baru, kata Dhani. Terlebih, Dhani kini memiliki seorang putri yang cantik dan putra yang tampan hasil pernikahannya dengan Mulan. Ia adalah Safiya Ahmad dan Ahmad Shailendra Erlangga, yang kini sudah berganti nama menjadi Muhammad Ali. Kehadiran Safiya dan Muhammad Ali telah melengkapi kehidupan rumah tangga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Punya dua anak yang menjadi life of my life, tutur Dhani. Aku sekarang punya istri baru dan punya dua anak yang menjadi life of my life. Kipun tidak menyesali keputusannya untuk bercerai, Dhani mengatakan, mungkin akan berbeda ceritanya jika saat dulu usianya sudah matang. Aku gak pernah menyesal, tapi seandainya waktu itu usia 40, mungkin gak seperti ini. Jadi ya memang it was meant to be aja. Sementara Ahmad Dhani mengatakan Safiya Ahmad dan Muhammad Ali adalah light of my life, Irwan Musri tetap memberikan perhatian kepada Al dan Dul, meskipun sedang berlibur bersama El Rumi. Habiskan waktu liburan bersama dengan El Rumi, Irwan Musri suami Maya Estianti juga tetap memberikan perhatian kepada kedua putra sambungnya yang lain. Sosok Irwan Musri kini tak hanya dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Indonesia, namun juga sebagai suami dari musisi kondang Maya Estianti. Terlebih sikap Irwan kepada ketiga anak sambungnya, siapa lagi kalau bukan Al-Ghazali, El Rumi dan Dul Jailani yang tak pernah habis menjadi sorotan. Saat ini Irwan bersama Maya tengah asik menikmati liburan bersama. Bukan hanya berdua, tapi kebersamaan itu juga semakin dilengkapi dengan kehadiran El Rumi. Halo El, akhirnya sudah di sini. Irwan Musri lantas menuliskan sebuah pesan yang begitu manis usai beberapa hari, menghabiskan liburan bersama-sama. Ungkapan menyentuh ini ia sampaikan saat berfoto bersama sang istri dan juga sang putra sambung. Mereka bilang kenangan yang dibuat bersama bertahan seumur hidup, dan perjalanan ini benar-benar berkesan, tutur Irwan Musri. Foto ini diambil beberapa hari terakhir di LA sebelum El Rumi kembali ke London, dan berani saya katakan momen ini dihabiskan dengan pembicaraan dari hati ke hati yang paling indah. Menariknya, Irwan juga menyinggung tentang dua putra sambungnya yang lain yakni Al dan Dul yang tak ikut pada liburan kali ini. Suami Maya lantas mengatakan akan siap untuk merancang liburan selanjutnya dengan mereka. Kami pasti akan merencanakan lebih banyak perjalanan di masa depan dengan dua juara lainnya, Al-Ghazali dan Dul Jailani juga, tandasnya. Irwan Musri yang kerap menuai sanjungan dan dijuluki Best Daddy kembali mendapatkan respon serupa, terlebih karena perhatian yang tetap ia berikan kepada ketiga putra Maya dari pernikahan sebelumnya. Tak heran jika kemudian banyak netizen yang iri hingga ramai melayangkan pencandaan ingin menjadi anak angkat dari suami Maya Estianti. So sweet banget tolong adopsi saya, kelakar akun netizen. Kelakar salah satu akun netizen. Beruntungnya anak-anak yang punya bapak sambung serasa bapak kandung. Tutur kata Pak Irwan selalu sweet. The best dah Pak Irwan.